Oke teman-teman, balik lagi bersama aku. Sesuai judulnya, kita bakalan sama-sama membuka aplikasi WhatsApp dan membuka apa saja isinya yang tidak kalian ketahui. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Kalian padahal kan tombol merah, yaitu subscribe. Oke, setelah itu, kita buka aplikasi WhatsApp-nya ya. Kita buka, kayak gini. Kemudian, yang pertama kalian harus ketahui, kita klik tanda 3 di atas, kemudian setelan. Kemudian, ketika kalian tidak ingin teman kalian mengetahui kalian itu membaca WhatsApp-nya, membaca pesannya, maka kalian pilih akun, kemudian privasi, kemudian kalian matikan tanda laporan dibacanya, seperti ini. Maka, centang biru di pesan teman kalian tidak ada. Kemudian, untuk menurutkannya, kalian bisa klik ulang laporan dibaca. Kalian juga bisa melihat tentang yang mau kalian mikir di sini, yang sudah kalian loker di sini. Kemudian, kalian juga bisa melihat ke privasi di WhatsApp, yaitu, misalnya kalian tidak ingin teman kalian tahu, kalian membuka WhatsApp sejak kapan, maka kalian bisa klik terakhir dilihat. Di sini kalian bisa klik tidak ada, klik semua orang, dan klik kontak saya, kalian bisa pilih. Kemudian, foto profil, kalian bisa pilih juga kontak saya, tidak ada, semua orang. Kemudian, info. Info itu adalah bagian di profil yang kalian tulis, yaitu ini, info di sini. Nah, kalian bisa mengaturnya di sini, yaitu di bagian info. Semua orang bisa melihat, atau hanya kontak saya yang bisa melihat, atau tidak ada, seperti itu di WhatsApp. Kemudian, untuk status, kalian bisa membuat status suka kalian, boleh dilihat oleh kontak saya, atau dikecualikan, atau boleh hanya ingin dibagikan dengan orang tertentu. Kalian bisa pilih di situ. Dan, untuk kontak saya, kalian bisa pilih kontak saya. Selesai. Kemudian, di WhatsApp ini, kalian bisa menggunakan kunci sidik jari. Kalian bisa mengaturnya. Nah, kemudian, lain-lain yang kalian tidak tahu adalah, akun, pervasi, sudah selesai. Ternyata untuk chat. Nah, WhatsApp ini memiliki tema. Kita klik tema, gelap, kita klik oke. Nah, untuk itu, tema gelap. Oke, untuk tema terang, kalian bisa pilih kayak ini. Dan untuk default system, kayak gini WhatsApp. Oke, kita pilih yang gelap ya. So, lanjut. Notifikasi. Di sini, kalian bisa pilih notifikasi pesan, notifikasi grup, dan notifikasi panggilan ketika teman kalian mengirim pesan, mengirim pesan di grup, dan membuat panggilan pada WhatsApp kalian. So, inilah dia. Nada dari yang bisa kita hubungan. Ada pilihannya juga, kayak gini. Kemudian, untuk nada percakapannya, bisa kita mengatikan, atau bisa kita hidupkan. Nah, untuk data penyimpanannya, supaya pengenangan data minimum, kalian harus menguptipkan data minimum ini. Kemudian, supaya di grup itu, kan teman-teman kalian banyak mengirim video, mengirim file, mengirim foto, dan supaya tidak langsung terdownload oleh WhatsApp kalian, maka kalian bisa di sini, undo otomatis media. Kalian bisa pilih seperti ini. Jika kalian menggunakan data suruh LAN, kalian ingin otomatis mendownload apa? Misalnya audio, video, dokumen, foto. Nah, di sini bisa kalian aktifkan dengan cara klik OK. Jika kalian tidak ingin mendekatnya dengan data suruh LAN kalian, supaya tidak habis, oke, kita matikan saja. Laitu ingin, kemudian klik OK. Dan, jika kalian terhubung dengan wifi, atau kalian menggunakan data internet wifi, oke, di sini karena wifi gratis, pastinya kita bakalan mengaktifkannya secara otomatis. Oke, seperti itu. Nah, untuk penggunaan penyimpanan, kalian bisa lihat di sini, di sini WhatsApp kalian itu penyimpanannya berapa saja, dan penggunaan jaringan kita bisa lihat di sini, panggilan jaringannya sekian, media pagi lagi sekian, buka terakhir pesan, status roaming, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa setel ulang statistika dengan cara klik setel ulang statistik. Pilih jangan pernah dan pernah atau seling usahkan. Seperti itu. Soal ambil aja. Itu dia. Untuk ukurannya, kita bisa pilih kecil, ukuran teksnya. Sedang, kita bisa ukuran besar. Nah, di sini kita pakai ukuran sedangnya. So, itu dia tentang aplikasi WhatsApp. Mungkin dari kalian yang belum ada yang ketahui, mungkin dari kalian yang sudah ada yang ketahui, kalian juga bisa komen di bawah. Sambil kalian nonton, jangan bantu subscribe, like, dan komen. Apalagi buat kalian yang baru gabung. Bertemanlah dengan kami di sini. Jangan beralih subscribe, like, dan komen, share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mengetahuin apa yang sudah kita lihat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.